Cara menentukan FPB dengan pohon faktor Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan FPB dengan pohon faktor Mungkin di antara adik-adik masih ada yang belum paham bagaimana kita menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan menggunakan pohon faktor ini Misalnya, pohon faktor dari 8 adalah 2 dikali 4 2 dikali 2 Nah, 2 dan 4 ini dapatnya dari mana? Jadi kita pahami dulu apa itu pohon faktor Pohon faktor yaitu pohon yang tumbuh ke bawah dengan menggunakan perkalian yang menggunakan bilangan prima Jadi, mula-mula kita tentukan terlebih dahulu bilangan yang akan kita cari faktorisasi primanya Misalnya, 8 tadi Lalu kita bagi bilangan 8 tersebut dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi bilangan tersebut Ingat, bilangan prima itu diantaranya 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya Maka di sini, bilangan 8 kita bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2 Jadi, 8 dibagi 2 hasilnya 4 Maka kita isi di sini 2 dan 4 atau 2 dikali 4 Lanjut, kecabannya lagi yaitu 4 Kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil Hasilnya adalah 2 dan 2 Nah, di sini sudah selesai karena hasil akhir kita sudah dapat bilangan prima Sehingga faktorisasi prima dari 8 kita klikkan semua faktor prima di atas Yaitu 2 dikali 2 dikali 2 Atau sama dengan 2 pangkat 3 Lantas, bagaimana jika bilangan tersebut tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2 lagi? Maka kita coba bagi dengan bilangan prima terkecil selanjutnya Misalnya, 30 Apakah 30 bisa dibagi 2? Masih bisa Hasilnya 2 dikali 15 Nah, selanjutnya Cabang keduanya yaitu 15 Apakah 15 bisa dibagi dengan 2? Ternyata tidak bisa Maka kita coba bagi dengan 3 Ternyata bisa Hasilnya 3 dikali 5 Nah, ternyata 5 sudah merupakan bilangan prima Sehingga Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5 Nah, beginilah adik-adik cara dalam menentukan faktor prima dari suatu bilangan Kemudian, kalau kita mencari FPB-nya dari 8 dan 30 di atas Untuk menentukan FPB, kita cari faktor yang sama dengan pangkat terkecil Perhatikan Faktor yang sama adalah Bilangan 2 Karena yang kita cari adalah FPB, maka kita cuma mengambil pangkat terkecil dari faktor yang sama tadi Yaitu Pangkat terkecil dari 2 adalah pangkat 1 Jadi, kita ambil 2 Sehingga FPB sama dengan 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!